Halo semua, selamat datang di channel Power Tools Lab. Kali ini saya akan mereview satu unit mesin LAS dari Blackfoot. Modelnya adalah MMA 120 dengan daya listrik 350W. Mesin LAS ini sudah menggunakan teknologi inverter sehingga hemat listrik. Dilengkapi juga dengan perlindungan overheat atau panas berlebih sehingga mempunyai efisiensi tinggi dan mudah dioperasikan. Oke, langsung saja kita unbox dan kita cek kelengkapannya ya. Kartu Garansi Garansi yang diberikan berupa gratis perpat selama 3 bulan dan gratis jasa servis selama 3 tahun. Kemudian buku manual yang berisi spesifikasi teknis, petunjuk keselamatan, dan petunjuk penggunaan. Ini penting untuk dibaca terlebih dahulu ya kawan sebelum mengoperasikan alat ini. Satu set tang elektroda dan tang masa lengkap dengan kabelnya ya. Dan terakhir unitnya. Sekilas untuk finishing bodinya menurut saya ini cukup bagus ya kawan. Tapi ternyata konsumsi listriknya disini tertulis 350W plus plus. Kemungkinan besar daya listriknya di atas 350W ya. Kisih-kisih untuk pembuangan panasnya cukup besar dan bahan bodinya juga terbuat dari pelat yang cukup tebal ya. Dan bagian atasnya ini sudah dilengkapi dengan handle sehingga praktis dan mudah dibawa. Bagian depannya seperti ini ya kawan. Dilengkapi dengan 2 buah lampu indikator dan knop ampernya cukup ringan diputar. Secara keseluruhan detail dan finishingnya cukup rapi ya kawan. Saklar on off-nya terletak di bagian belakang sini ya. Untuk kabel powernya ini lumayan tebal dan lentur ya kawan. Oke selanjutnya akan saya coba untuk mengelas besi dengan ketebalan 5mm. Akan kita lihat juga berapa konsumsi listriknya ya. Ampernya di 40 ya. Ampernya di 40 ya. Jangan lupa seperti ini. untuk pengelasan dengan ampere 40 ternyata konsumsi liquid-nya ada di kurang lebih 900 Watt-an ya kawan naikkan lagi ampere-nya di 60 konsumsi listriknya sangat besar ada di 1300an Watt ya tambah lagi di ampere 70 dan konsumsi listriknya ternyata di 1900 Watt ya kawan kita coba lagi dengan kawat 2,6 sama ya konsumsi listriknya di 1900 Watt ini hasilnya untuk ampere 40, 60, 70, dan 70 di kawatlas 2,6 cukup baik ya kawan untuk arusnya bisa saya katakan cukup stabil tingkat kematangan serta penetrasinya juga cukup bagus ya kawan untuk konsumsi listriknya ternyata cukup besar ya kawan kurang lebih di 900 sampai 1900an Watt pada media kerja besi dengan ketebalan 5 mm untuk media kerja besiolog galvanis dengan ketebalan kurang dari 3 mm kemungkinan besar daya listriknya bisa di bawah 900 Watt oke setelah saya tes tadi mesin ini cukup bagus ya kawan build qualitynya juga bagus terus tingkat kematangan las-lasannya juga cukup baik intinya mesin las ini bisa dipakai untuk pekerjaan berat juga ya untuk konsumsi listriknya saya rasa relatif ya kawan tergantung media kerja anda kalau media kerja anda besi tebal seperti yang saya lakukan tadi tentunya konsumsi listriknya akan besar juga kalau media kerja anda berupa besi hollow galvanis tipis-tipis saya rasa konsumsi listriknya tidak akan sebesar tadi di bandrol dengan harga 500 ribuan saya rasa mesin las ini kualitasnya cukup baik ya kawan oke cukup sekian video review dari saya semoga bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati